Salju turun di gurun sahara Eh Min, sahara di benua Afrika? Benua Afrika jadi separoh oran sama separoh ijo Well, sebenernya ada penjelasannya Lo tau gak, kalo ada tembok besar di Afrika? Hah? Kirain tembok besar di Tiongkok doang Yuk kita bahas Geliling dunia yuk Hayuk Hola amigos Mungkin sebagian besar dari kita tahu Ada sebuah tembok raksasa Atau The Great Wall of China Yang lokasinya ada di Tiongkok Tapi, tahukah kalian Ternyata ada tembok raksasa lainnya di muka bumi ini Lokasinya ada di benua Afrika Tembok raksasa ini Bernama The Great Green Wall Nah, bedanya Tembok raksasa di Tiongkok itu berbentuk bangunan Sementara tembok hijau raksasa di Afrika itu berupa pepohonan Jadi, kenapa tembok raksasa hijau ini harus dibangun? Seperti yang kita tahu Sebagian besar wilayah utara di benua Afrika adalah daerah padang pasir Gurun Sahara Emangnya kenapa sama gurun Sahara, Min? Well, ada yang namanya desertifikasi Atau penggurunan Desertifikasi itu Adalah kondisi di mana lahan yang relatif kering Menjadi semakin gersang Kehilangan vegetasi Dan juga kehilangan badan air Atau kalau mau lebih simple Berkaitan sama pembahasan kali ini Maksudnya padang pasir itu makin meluas Karena gurun Sahara itu makin meluas setiap waktunya Jadi, cara untuk menghentikan desertifikasi ini Adalah dengan cara membuat sebuah area hijau Di bagian Sahel Sahel apaan lagi, Min? Kalian lihat di peta ini Nah, Sahel itu di sebelah sini, amigos Jadi, wilayah Sahel Adalah semacam wilayah transisi Antara gurun Sahara Dengan wilayah Savana Sudan Wilayah Sahel ini Mencakup sebagian wilayah Senegal Mauritania Mali Al-Jazair Burkina Faso Niger Nigeria Kamerun Chad Sudan Sudan Selatan Eritrea Dan Ethiopia Dan kita bisa lihat Kalau wilayah transisi ini Menunjukkan kedua area yang sangat kontras Antara gurun Sahara yang gersang Dengan savana Sudan yang hijau Sekarang kita makin paham Kenapa tembok hijau raksasa ini Emang harus direalisasikan Kali ini beneran hijau, Min? Nggak kayak pulau es Tapi ngaku-ngakunya hijau Haha Sahel loh benang nilon Proyek Great Green Wall itu Direncanakan oleh Uni Afrika Uni Afrika sendiri Seperti namanya Adalah sebuah organisasi benua Afrika Dengan total 55 negara benua Afrika Menjadi anggotanya Uni Afrika Merencanakan proyek Great Green Wall Pada tahun 2007 Tentunya dengan tujuan untuk mencegah Desertifikasi Yang Mimin jelasin tadi Jadi akan ditanam pepohonan Dalam jumlah besar Pada daerah Sahel Yang membentang dengan panjang 7.775 km Dan lebar 15 km Dari kota Djibouti di Djibouti Sampai ke Dakar di Senegal Tapi Jauh sebelum perencanaan pada tahun 2007 Sebenarnya udah ada kesadaran akan hal ini Pada tahun 1950-an Ketika seorang penjelajah asal UK Yang bernama Richard St. Barb Baker Melakukan ekspedisi di wilayah Gurun Sahara Pada saat itu Richard berpikir untuk melakukan penanaman pohon Secara strategis Di Gurun Sahara Richard kemudian mengelilingi Gurun tersebut Melewati 24 negara Dan hal ini kemudian ia tulis Dalam sebuah karya ilmiah Yang berjudul Sahara Challenge Yang diterbitkan pada tahun 1954 Nah ide atau gagasan inilah Yang sekiranya menjadi permulaan proyek Great Green Wall Pada tahun 2007 Oh iya Nama langkah proyek ini adalah Great Green Wall of the Sahara and the Sahel Biasanya disingkat GGW GGWP Min Rencananya Proyek Tembok Besar Hijau ini Bertujuan untuk memulihkan 100 juta hektare lahan Yang terdegradasi Atau lahan yang fungsi produktivitasnya sudah menurun Selain itu Tujuan lain dari proyek ini adalah sebagai bentuk adaptasi Terhadap perubahan iklim Serta meningkatkan ketahanan pangan Hal ini sebagaimana perhitungan terhadap kenaikan populasi di daerah Sahel Di masa yang akan mendatang Sehingga kebutuhan pangan pasti akan sangat meningkat Great Green Wall ini diproyeksikan untuk selesai Pada tahun 2030 mendatang Negara-negara seperti Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, dan Chad Kemudian menciptakan Pan-African Agency of Great Green Wall Mungkin kalian bertanya-tanya Tanaman jenis apa yang bakal ditanam? Well, kita bisa melihat jenis tanaman apa yang paling banyak ditanam Lewat website Ecosia Contohnya Amigos Nih, di Burkina Faso dan Mali Datanya menunjukkan berapa puluh juta pohon yang telah ditanam Dan berapa hektare lahan yang telah dipulihkan Dan sejak kapan penanaman pohon ini dilakukan? Kalau kita scroll ke bawah Kita akan menemukan beberapa jenis pohon yang paling banyak ditanam Ntar mimin share juga linknya di kolom komentar ya Nah, kalau ini yang Senegal Udah 17 jutaan Sejak tahun 2018 Nah, ini dia beberapa pohon yang paling banyak ditanam Sampai pada tahun 2023 Sekitar 18 juta hektare lahan telah dipulihkan Yang mana Baru 18% dari keseluruhan proyek Akan tetapi Sepertinya ada banyak hal yang menghambat Atau bahkan dapat merusak proyek ini Seperti berbagai ancaman dari beberapa pihak pada tahun 2023 Dan juga kurangnya pendanaan Dan faktor-faktor lainnya Sehingga target penyelesaian pada tahun 2030 Terancam gagal Nah, BTW Proyek ini sendiri mirip sama proyek hijau lainnya di Afrika Yaitu Algerian Green Dam Proyek ini juga Bertujuan untuk menghentikan desertifikasi Algerian Green Dam Sudah dimulai sejak tahun 1960-an Jenis tanaman yang ditanam Adalah Pinus Aleppo Pinus Aleppo sendiri termasuk tanaman Yang mudah tumbuh di daerah tersebut Tanaman lainnya yang ditanam Adalah Stipatenasisima Namun sayangnya Meskipun efektif Tapi proyek ini sendiri mengalami kerusakan Ada juga proyek tembok hijau lainnya Yaitu di Tiongkok Emmm, ini tembok raksasa Nah, ini dia Jadi selain tembok raksasa Atau tembok besar Tiongkok juga punya tembok hijau Amigos Kalau proyek tembok hijau di Tiongkok ini Memiliki nama resmi Three North Shelter Forest Program Sama juga tujuannya Untuk mencegah desertifikasi Kali ini untuk mencegah perluasan gurun Gobi Kalau program ini Udah dimulai sejak sekitar tahun 1978 Proyek ini juga Berhasil membuat sebagian daerah gurun Gobi Yang semula gersang Menjadi daerah yang ecological friendly Serta menjadi daerah yang subur Kayak video klip lagu pada akhirnya ya Min Baik Algerian Green Dam Maupun tembok hijau di Tiongkok Sama-sama mendapatkan kritik oleh berbagai pihak Hong Chang Yang merupakan seorang profesor di University of Wisconsin Berpendapat kalau pepohonan tersebut Dapat menyerap air tanah dalam jumlah yang besar Sehingga Justru menjadi masalah terhadap daerah kering di Tiongkok Ia juga berpendapat Kalau penanaman pohon itu Hanya menjadi perbaikan sementara Dan tidak akan bisa mengubah kondisi alam Secara permanen Nah kalau menurut kalian sendiri gimana Amigos? Oh iya Amigos Mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan Dalam penyampaian informasi ya Jadi kalian boleh koreksi juga Amigos bebas berpendapat ya Kritik, saran, asalkan sopan Mungkin ada juga yang kurang berkenan Misalnya dengan jokes Mimin Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya Kalau ada kritik dan saran Mimin berterima kasih Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua Amigos Sehat-sehat semuanya Terima kasih kerana menonton!